Intro Halo guys, bertemu lagi di channel Global Movie 21 Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Sinister Seduction Film ini dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang seorang janda yang hidup berdua bersama putranya Ia merasa sangat senang ketika melihat putranya yang mulai bergaul dan memiliki teman hingga akhirnya mereka menjalin hubungan Bagaimanakah cerita selengkapnya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan pria yang sedang berlari dan tiba-tiba dihadang oleh seseorang Kemudian orang itu pun mengusuknya dengan pisau hingga membuat pria itu terjatuh dan meninggal dunia Lalu Sin berpindah ke seorang ibu yang bernama Saran yang sedang membangunkan anaknya yang bernama Anthony Saran takut jika Anthony akan terlambat pergi ke sekolah Ketika Saran hendak berangkat kerja ia dijemput oleh seorang polisi bernama Teddy Teddy sendiri merupakan polisi yang menangani kasus penghan suami Saran yang kita lihat di awal film tadi Sementara Anthony yang telah sampai di sekolah ia lalu membuka loker miliknya Namun saat dibuka ternyata ada banyak sampah kertas di dalam lokernya yang dimana hal tersebut adalah ulah temannya yang bernama Kilby Tak lama kemudian anak laki-laki bernama Dilan datang dan memusir Kilby Saat Kilby dan Anthony pergi Dilan melihat sampah kertas itu yang ternyata itu adalah foto Saran ibunya Anthony Sin kemudian berpindah dimana Saran yang sedang bekerja mendapatkan salinan email amahum suaminya dari Teddy Lalu tak lama datanglah asisten Saran yang bernama Katie Katie sendiri sangat loyal dan setia pada Saran Lalu Sin kebalik kepada Anthony dimana saat itu Dilan memperkenalkannya pada seorang gadis cantik bernama Megan Dilan juga mengajak Anthony untuk bermain American Football karena masih pertama kali latihan Anthony pun terlihat sangat guguk ketika latihan telah usai Dilan menghampiri Anthony di ruang ganti Dilan memberikan semangat kepada Anthony untuk tetap semangat dalam latihan Anthony pun merasa heran kepada Dilan yang begitu perhatian kepada dirinya kemudian Dilan menjelaskan jika ia dan Anthony sama-sama telah kehilangan seorang ayah namun bedanya ayah Dilan meninggal karena bunuh diri singkat cerita ketika Saran pulang ke rumah ia heran karena Anthony yang belum juga pulang namun tak lama Anthony pun pulang bersama dengan Dilan Anthony bercerita kepada ibunya kalau sekarang ia sudah ikut latihan American Football ia juga meminta izin kepada ibunya untuk mengadakan pesta di rumahnya Saran terlihat tak percaya dengan perubahan anaknya namun di sisi lain ia merasa senang karena kini Anthony bisa bergaul bersama teman-temannya ketika malam hari tiba pesta pun telah diadakan di rumah Saran ia pun bahagia melihat Anthony yang sekarang namun rupanya saat itu terlihat Dilan yang sedang memperhatikan Saran Saran menjadi salah tingkah saat itu kemudian Dilan meminta izin kepada Anthony untuk pergi ke toilet bukannya pergi ke toilet namun Dilan justru masuk ke kamar Saran disana ia melihat buku yang dibuat oleh suami Saran tak lama kemudian Saran pun masuk ke kamarnya dan ia terkejut melihat Dilan yang sudah ada disana Saran lalu bertanya kenapa Dilan masuk ke kamarnya namun justru Dilan menjelaskan jika ia sudah kehilangan ayahnya hal itu pun membuat Saran bersimpati kepada Dilan singkat cerita keesokan harinya Dilan menemui Saran ia berencana akan membeli rumah dan akan ia tempatik bersama dengan pamannya Saran pun kemudian menunjukkan rumah yang akan Dilan beli nantinya singkat cerita di pagi hari Saran yang masih mengenakan baju tidur itu pun pergi ke dapur tiba-tiba ia dikejutkan oleh Dilan yang ternyata sudah ada di dapur dengan gugup Saran pun langsung menawari Dilan untuk minum kopi namun Dilan menolaknya karena sebentar lagi ia akan pergi ke sekolah bersama dengan Anthony sebelum pergi ke sekolah Anthony berpamitan kepada ibunya lalu memeluknya tanpa diduga hal itu diikuti oleh Dilan yang juga ikut memeluk Saran Saran merasa kaget dengan hal yang dilakukan Dilan ketika di kantor Saran sedang membicarakan Teddy yang sedang menangani kasus kemuruhan itu kepada Katie dan Saran berkata kepada Katie jika Teddy sedang mendekati dirinya Teddy suka kepada Saran sejak mereka masih SD dan hal ini membuat Saran bingung untuk melanjutkan penyelidikan atau tidak sementara jika ini dilanjutkan ia takut kalau nantinya ia semakin membuka jalan untuk Teddy di rumah tiba-tiba Saran dikagetkan oleh Anthony Anthony bercerita kepada ibunya jika nanti malam ia akan pergi kencan dengan Megan Saran pun senang karena Anthony yang mulai dekat dengan teman wanitanya lalu malam harinya Megan bersama dengan Dilan datang ke rumah Anthony kemudian Megan dan Anthony pergi dengan menggunakan mobil Dilan sementara Dilan menunggu mereka di rumah bersama Saran Dilan dan Saran lalu masuk ke rumah dengan alasan Dilan yang akan mengerjakan PR-nya namun disini justru mereka membicarakan tentang isi buku yang dibuat oleh almarhum suami Saran kemudian Dilan menyarankan Saran untuk merilakan suaminya dan melupakannya dengan merobek bagian buku yang dianggap bisa mengingatkan kembali tentang suaminya sementara itu Anthony dan Megan yang telah selesai makan terlihat sedang berbincang di dalam mobil tiba-tiba disini Anthony memberanikan diri karena ia memikirkan sesuatu padahal disini Megan sudah pasrah dan siap jika miliknya lalu sin pun kembali pada Saran yang di dan Dilan yang mendengar Saran sedang mandi di Saran lalu akhirnya mereka pun mandi ketika Anthony pulang ia melihat keadaan rumah yang sepi ia pun lalu memanggil Dilan yang untungnya saat itu Dilan sudah selesai berkebun dengan Saran Anthony pun tidak merasa curiga sama sekali dengan Dilan Dilan kemudian memberikan selamat kepada Anthony atas kencan pertamanya dengan Megan keesokan harinya terlihat Saran yang baru bangun dan terlihat banyak sobekan kertas dari buku almarhum suaminya Saran sendiri merasa jika ia ingin sekali bisa melupakan semua tentang suaminya lalu kemudian Saran dan Anthony keluar dan saat itu terlihat Dilan dengan Teddy yang sedang berbincang disini Teddy memberitahu Saran jika kasusnya semakin rumit dan tersangka yang sulit untuk ditemukan Saran pun berkata kepada Teddy jika ia hanya berharap dirinya dan Anthony merasa aman scene pun berpindah dimana Kilby memberitahu kepada Megan tentang siapa Dilan namun Megan tidak percaya dengan apa dikatakan oleh Kilby Kilby pun berjanji jika ia akan membuktikannya suatu hari nanti sementara Saran mendapatkan informasi dari Kathy jika Dilan adalah orang yang tidak bisa dipercaya Kathy sendiri mendapatkan informasi ini dari seseorang yang mengatakan jika pamannya Dilan bukanlah orang kaya Kilby yang di sekolah bertemu dengan Dilan ia pun berkata jika semua kedok Dilan segera terbongkar namun Dilan tak menghirapkan ucapan Kilby ia kemudian pergi menemui Anthony untuk meminta bantuannya lalu kemudian Dilan menghampiri Kilby saat latihan dan langsung memukulnya saat itu sang pelatih pun berkata apa yang terjadi hingga tangan Dilan terluka dan Dilan pun menjawab jika yang melakukannya itu adalah Kilby kemudian Saran mendapatkan telepon dari sang pelatih jika Dilan dan Anthony terlibat perkelahian Saran pun bergegas datang ke sekolah mereka ia lalu menanyakan hal tersebut kepada pelatih apa yang sebenarnya telah terjadi disini Anthony berkata dan bersaksi di hadapan Teddy jika Kilby telah menyerang dan melukai Dilan di rumah pun Saran merasa kesal kepada Anthony yang tak pernah bilang kepadanya tentang Kilby yang masih sering mengganggunya dengan tegas Anthony menjawab jika ia masih bisa menjaga diri dan ia ingin menjadi dirinya sendiri Anthony juga bilang kepada ibunya jika ia tidak suka melihatnya merobek buku kenangan dari almarhum ayahnya tak lama kemudian Saran mendapatkan pesan dari Dilan yang tidak mengajaknya bertemu nanti malam lalu saat malam hari akhirnya mereka berdua bertemu di rumah properti Saran yang sudah pasti tidak ada orang lain kecuali mereka berdua seketika Dilan pun langsung mencium Saran yang mereka-mereka setelahnya pun Saran dan Dilan masuk ke dalam untuk mana Saran akan memberikan jatah pada anak SMA itu di pagi harinya Anthony terbangun melihat ibunya yang tidak ada di di kamarnya ia pun merasa heran kemana ibunya itu pergi sementara sin berpindah ke Saran yang Saran pun panik lalu membangunkan Dilan dan menyuruhnya untuk bersembunyi rupanya yang datang adalah catty dimana ia membawa setumpuk bantau baru yang akan diletakkan di kamar Saran pun terlihat panik karena disana masih ada Dilan saat catty sudah masuk ke kamar itu putut saja Dilan sudah pergi namun catty menemukan kaos kaki seorang pria catty pun mengira jika Saran semalam tenang dengan Teddy di tempat lain Megan memperlihatkan video kemesraan ibunya namun terlihat Anthony yang biasa saja melihat video tersebut lalu Megan menjelaskan jika Dilan sudah berumur 21 tahun dan ia dikeluarkan dari sekolah sejak tiga tahun yang lalu Megan kembali menegaskan jika Dilan sudah membohongi Anthony dan Anthony menjawab kalau bukan yang pertama kali ibunya berselingkuh karena beberapa tahun yang lalu ibunya juga pernah melakukan hal yang serupa di sisi lain Dilan rupanya sudah mengetahui jika Megan telah merekam saat dirinya sedang bermesraan dengan Saran Dilan kemudian langsung meminta video rekaman itu dari handphone Megan dan singkat cerita ketidapatkan telepon dari kliennya yang mengatakan kalau dia melihat video Saran dengan Dilan di sosial media syok karena videonya telah tersebar tak lama kemudian Teddy datang menemui Saran Saran pun langsung bertanya apakah dia sudah melihat videonya Teddy sendiri bingung dengan video yang dimaksud Saran lalu akhirnya Saran mengaku kalau sipi oleh Dilan tadi malam Teddy pun terkejut mendengar pengakuan Saran ia merasa sangat kecewa dan patah hati ia seakan tak percaya jika Saran telah melakukannya itu dengan anak SMA Anthony saat itu mendapatkan pesan dari Megan untuk bertemu di rumah Dilan ketika sampai tiba-tiba Dilan muncul dari belakang lalu menghajar Anthony kemudian Saran mendapatkan pesan dari seseorang yang memintanya bertemu di rumah properti miliknya lalu Saran pun menelpon Teddy untuk mengikutinya saat sampai di rumah itu Saran pun langsung masuk ke rumah dan ia mendengar suara TV dari salah satu ruangan Saran terus berjalan mendekati suara itu dan ternyata disana sudah ada di Dilan yang menunggunya Dilan kemudian langsung berkata kepada Saran jika ayahnya meninggal bunuh diri karena Saran yang sudah tidak menggoda ayahnya dan di waktu itu Saran meninggalkan ayah Dilan di saat ayahnya tergila-gila pada Saran hal itulah yang membuat ayah karena merasa tidak tahan dengan Saran yang sering menggoda suaminya andai dulu Saran tidak menggoda ayahnya mungkin ayah ibu Dilan sekarang masih hidup dan sekarang Dilan berniat membunuhnya Saran pun menyadari jika Anthony telah disekap oleh Dilan namun Dilan berkata jika saja asalkan dia mati saat ini juga kemudian Dilan memaksa Saran untuk melakukan bunuh diri untuk melawan Dilan dengan menusukan pisau itu ke kaki Dilan Saran kemudian berlari keluar dan bertemu Teddy Teddy lalu masuk ke dalam mencari Dilan namun sayangnya Dilan sudah pergi Teddy dan Saran kemudian bergegas mencari Dilan dengan mendatangi rumahnya ketika sampai disana mereka hanya menemukan pamannya yang sudah terkapar karena mabuk Saran yang menemukan potongan tali menyadari jika Anthony pasti dibawa ke suatu tempat yang sepi lalu mereka pun bergegas mencarinya sementara itu terlihat Megan dan Anthony yang diikat di tengah hutan Mereka pun berusaha untuk melepaskan ikatan itu ketika Teddy dan Saran sampai di tengah hutan Saran meminta Teddy memberikan pistolnya Saran tidak sabar menunggu Teddy yang mempunyai gangguan pernafasan namun Teddy tak mau memberikan pistolnya kepada Saran Saran pun kemudian terus pergi dan meninggalkan Teddy tiba-tiba Dilan yang muncul langsung menusuk Teddy dari belakang ia pun mengambil pistol Teddy lalu mengejar Saran akhirnya Dilan berhasil menemukan Saran lalu menodongkan pistol kepadanya Anthony yang berhasil melepaskan diri langsung menghalangi Dilan yang ingin membunuh ibunya ketika itu tiba-tiba Megan datang dari arah belakang Dilan dan menariknya dengan cepat Saran langsung mengambil pistol itu lalu menghantamkannya kepada Dilan hingga membuatnya pingsan saat Saran akan menembakkan pistol kepada Dilan yang sudah pingsan Anthony pun menenangkan ibunya agar tak membunuhnya akhirnya mereka pun pergi dan meninggalkan Dilan singkat cerita Saran pergi ke rumah Teddy yang ternyata masih hidup di sini Saran berkata jika ia ingin buka hati untuk Teddy yang selama ini mencintai dirinya lalu film pun selesai Oke guys gimana keseruannya menurut kalian jika ada kritik tolong tinggalkan komentarnya ya Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya admin channel Global Movie 21 mohon undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye underоде Terima kasih.